Sebanyak 81 warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mengalami keracunan makanan usai mengikuti aksi ujuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis Malam 22 September. Di antara korban, terdapat anak-anak berusia balita yang ikut terkapar akibat mengkonsumsi nasi kotak dengan menu orek tempe dan telur bulat. Puluhan warga korban keracunan itu berasal dari 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Priuk, yaitu Kelurahan Sungai Bambu, Papanggo, dan Warakas. Sebelumnya, mereka sempat mengikuti aksi ujuk rasa yang diprakarsai sebuah organisasi anti-korupsi bersama ratusan warga Jakarta lainnya di Gedung KPK. Makanan tersebut dikonsumsi ratusan demonstran beberapa jam sebelum aksi ujuk rasa berakhir. Tak sedikit dari para demonstran yang membawa makanan itu ke rumah untuk diberikan kepada keluarga mereka. Rasa mual bercampur pusing, mereka rasakan beberapa jam setelah menyantap makanan tersebut. Satu persatu, mereka dilarikan ke rumah sakit Puri Merdeka, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, untuk menjalani perawatan. Sementara aparat polsek Tanjung Priuk masih memeriksa sejumlah saksi dan membawa contoh makanan untuk diperiksa ke laboratorium. Udah, bungkusannya itu isinya apa aja Pak? Telur, sambelnya merah, sama tempe orek. Gitu. Ya, udah itu aja. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.